Halo Sobat Catur semuanya, selamat datang kembali di channel CESPIDEOS Semoga Sobat Catur semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Baiklah Sobat Catur, dalam video kali ini saya akan kembali membagikan partai catur yang dimainkan oleh Florsalo vs Tivari Layos Pertandingan ini terjadi di Budapest, Moskow, Rondoblas pada tahun 1949 Untuk lebih serunya, yuk kita langsung saja ke permainannya sekarang juga Let's go! Florsalo memegang bidak putih dan Tivari Layos memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan Pion D4, dibalas dengan Pion D5 Pion C4, Queen segambit dan Pion C6 Queen segambit ditolak, Slab different Kuda F3, Kuda F6 Kuda C3, Pion makan Pion Dan ini menjadi Queen segambit ditolak, Slab accepted Atau varian Slab diterima ya Pion E3 Gajah F5 Gajah makan Pion Pion E6 Salo melakukan Rokade pendek Dan Tivari gajah gelap ke E7 Persiapan Rokade Menteri ke E2 Tivari Rokade disepera aja Pion ke E4 Menyerang gajah Gajah mundur ke G6 Benteng F Ke D1 Menteri ke C7 Kuda ke E5 Menyerang gajah Kuda B ke D7 Mengadu kuda Dan Salo memilih kuda makan gajah Pion H makan kuda Pion ke E5 Menyerang kuda Kuda ke D5 Kuda makan kuda Pion C makan kuda Dan gajah mundur ke D3 Benteng F ke C8 Menteri ke G4 Ini membongkar pertahanan disayapra aja ya Menyerang pion G6 Dua kali Kuda mundur ke F8 Menambah perlindungan pada pion Pion ke H4 Menteri ke D8 Pion G3 Menteri E8 Raja ke G2 Pion ke F5 Menyerang menteri Dan N pasan dengan pion E Pion makan pion Dan menteri mundur ke E2 Menteri ke F7 Pion maju ke H5 Mengadu pion ya Mengadu pion ya Mengadu pion ditolak Pion maju ke G5 Pion ke F4 Mengadu pion lagi Mengadu pion diterima Pion makan pion Dan gajah makan pion Pion ke F5 Salor terus menekan dengan Membawa pionnya ke G4 Mengadu pion lagi ya Mengadu pion ditolak Kuda ke D7 Pion maju ke G5 Kuda mundur lagi ke F8 Raja ke H1 Benteng ke C6 Benteng ke G1 Gajah ke D6 Menantang gajah gelap Pion ke G6 Menyerang menteri Menteri ke F6 Gajah ke G5 Menyerang menteri Menteri mundur Ke H8 Dan pion terus maju ke H6 Benteng mundur ke C7 Pion maju Ke G7 Menyerang Menteri dan kuda ya Tapi disini putih Tidak sadar bahwa Pion H6 nya itu Sedang dipin oleh menteri ya Maka disini Pionnya dimakan Sama benteng Dan pionnya tidak bisa makan Benteng ya Oke Seharusnya Jawaban terbaik Dalam posisi ini adalah Yang maju adalah Pion ke H7 Skab Ini mau tidak mau Pionnya dimakan ya Kita disini Analisan ya Oke Pertama Jika Pion maju ke H7 Skab Jika hitam menjawab dengan Benteng makan pion Skab Maka pion akan makan benteng Skab Menteri makan pion Skab Gajah Ke H6 Di skab per skab Yang menutup sambil skab juga ya Raja ke F7 Menteri Ke H5 Skab Ada dua Cara Jika raja Geser ke E7 Maka gajah akan makan kuda Di skab per skab ya Itu menterinya kena Atau Jika kuda menutup Ke G6 Maka gajah akan makan Pion di petak F5 Menyerang kuda Tiga kali ya Pion makan gajah Menteri makan pion Skab Raja Ke E7 Benteng Makan kuda Dan tentunya ini Hitam Benar-benar hancur ya Kalau sudah begini Jika hitam menjawab dengan Kuda makan pion Maka menteri akan Ke E6 Skab Raja ke F8 Gajah Ke H6 Skab Dan Ditutup dengan menteri Karena jika ditutupnya Dengan benteng Maka menteri akan Ke F7 Skab mat ya Jadi disini Ditutupnya dengan menteri Dan pion makan kuda Menteri makan gajah Skab Menteri makan menteri Skab Raja Ke E7 Menteri ke G7 Skab Raja Ke E8 Pion promosi menjadi menteri Skab Ditutup dengan gajah Dan menteri Makan Makan Ben Apa Gajah Skab mat Baiklah Somba catur semuanya Kita kembali ke permainan Dimana tadi Salo Maju pion Ke G7 Menyerang menteri Dan kuda ya Dan Hitam Membalas dengan Benteng Makan pion Karena pion H6 ini Tidak bisa makan benteng ya Karena dipin Sama Menteri Salo Merespon dengan Gajah Mundur Ke F4 Mengadu Gajah Dan juga Mengadu Benteng ya Disini Hitam Merespon dengan Benteng Ke G4 Benteng makan benteng Pion makan benteng Menteri makan Pion Skab Raja Ke F7 Menteri Ke H5 Skab Raja Ke E7 Gajah Ke G5 Skab Raja Ke D7 Menteri Ke F7 Skab Raja Ke C6 Benteng Ke C1 Skab Raja Ke B6 Dan disini Plor Salo Menghentikan Serangannya Memilih Menteri mundur Ke F2 Menurut Menurut Analisis Harusnya Tekanan Terus Diberikan Dengan Benteng Ke C3 Itu Ancamannya Selanjutnya Ke B3 Tapi disini Plor Salo Memilih Menteri mundur Ke F2 Dan Tentunya Ini Memberikan Tempo Yang bagus Untuk Hitam Untuk Lebih Mengamankan Rajanya Yaitu Pion Maju Ke A6 Gajah Mundur Ke E3 Kuda Ke D7 Menteri Ke F7 Menyerang Kuda Dan Menteri Ke D8 Menteri Ke H5 Kuda Ke F6 Menyerang Menteri Menteri Ke H4 Menteri Ke H8 Benteng Ke F1 Menyerang Kuda Dua Kali Dan Benteng Ke F8 Menambah Perlindungan Pada Kuda Menteri Mundur Ke H3 Raja Ke A7 Pion Ke H7 Benteng Ke F7 Gajah Terang Ke G6 Menyerang Benteng Dan Benteng Ke C7 Benteng Makan Kuda Di Peta Di Peta P6 Dengan ide Ingin Segera Mempromosikan Pion Dan Menteri Makan Benteng Pion Promosi Menjadi Menteri Wah Jadinya Putih Punya Dua Menteri Dan Tifari Menteri Makan Gajah Menteri Ke H5 Mengajak Beradu Menteri Dan Ini Sedikit Kesalahan Dari Putih Seharusnya Mengadu Menterinya Ke H6 Itu Lebih Baik Tapi Disini Plorsalo Menteri Ke H5 Dan Tifari Menteri Ke B1 Sekak Ditutup Dengan Gajah Ke G1 Menteri Ke E4 Sekak Ditutup Dengan Menteri Ke F3 Dan Ini Menjadi Serangan Balik Yang Sangat Berbahaya Yaitu Dengan Benteng Ke H7 Menyerang Menteri Dan Akhirnya Dalam posisi Ini Plorsalo Menyerah Oke Karena Karena Ini Ada Kesalahan Patal Dari Putih Pertama Kita lanjutkan Jika Menteri Yang Ini Makan Benteng Maka Menteri Akan Makan Menteri Sekak Mat Oke Jika Menteri Makan Menteri Maka Benteng Makan Menteri Sekak Raja Ke G2 Benteng Ke G3 Sekak Raja Ke F1 Benteng Makan Gajah Sekak Raja Makan Benteng Pion Makan Menteri Dan Tentunya Memang Jadinya Kalah Telak Ya Putih Sumpah Mau Dilanjutkan Pun Raja Ke F2 Gajah Ke F4 Pion Ke B3 Raja Ke B6 Raja Ke G2 Raja Ke C6 Raja Ke F1 Raja Ke D5 Pion Ke A3 Raja Makan Pion Raja Ke E2 Pion Ke E3 Pion Ke B4 Gajah Ke D6 Raja Ke F3 Raja Ke D3 Raja Ke G2 Pion Ke E2 Raja Ke F2 Raja Ke D2 Raja Ke F3 Pion Promosi Menjadi Menteri Raja Ke G4 Menteri Ke G3 Sekak Raja Ke H5 Gajah Ke E7 Raja Ke H6 Gajah Ke F6 Pion Ke A4 Menteri Ke G5 Sekak Raja Ke H7 Dan Menteri Ke G7 Sekak Mat Inilah Serangan Serangan Balik Yang Cukup Mematikan Karena Kesalahan Dari Putih Tadi Padahal Serangannya Bagus Cuma Eksekusi Akhirnya Kurang Mantap Terima kasih Sobat Catur Sudah menonton Mohon maaf Jika ada salah Salah kata Semoga Videonya dapat Menghibur Dan Partai Caturnya Selalu Menambah Ilmu Catur Kita Geno Nasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh